Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Layu bagi kita semua Jadi sekarang saya lagi jalan-jalan ke situs yang baru selesai di ekskavasi ya kemarin Namanya ini sumber beji ya semua sudah-sudah kenal Cuma kan update-nya untuk sekarang kan belum tahu seperti apa sih sumber beji yang sekarang Nah sekarang saya akan menunjukkan ke dalam sumber beji, kondisi sumber beji yang sekarang Ya seperti apa, ayo kita ke lokasi sumber beji Nah jadi kalau dilihat dari depan ini sudah ada papan tulisan ya Selamat datang di situs Patirtan sumber beji Kesampen, jadi sumber beji ini berada di dusun sumber beji Desa Kesampen, Ngorojumbang, Jawa Timur Dan di sini ada pohon apa ini ya besar sekali pohon beringin Jadi tempatnya sangat sejuk sekali ya cocok untuk tempat wisata sebetulnya ini Ya barangkali yang belum pernah kemari silahkan datang kemari Ini tempat wisata ini Sudah menjadi tempat wisata Jadi sudah disediakan Musola Di Sebelah utara Dari pintu masuk ini Dan sudah ada tempat parkir Dan di sini tempat parkirnya sangat luas Nah kalau dilihat dari sini Banyak ya penjual makanan Jadi nggak usah bawa bekal, nggak apa-apa kalau ke sini Banyak orang jualan Karena ini juga sudah menjadi tempat wisata Dan di sini ada Perkumpulan pelestari cakar budaya sumber beji Nah ini simbol Garuda Dan kalau dilihat Dari sini ya banyak tempat duduk Enak buat Duduk-duduk di sini ya Nah ini sangat sejuk sekali tempatnya Jadi di sini ini dulunya tempat Tempat sakral ya tentunya Tempat sakral Cuma kan Seperti yang pada umumnya tempat sakral Sekarang kalau sudah tidak dipergunakan itu Biasanya itu di tempat Dibuat untuk tempat wisata Karena ya Kalau Tidak dibuat tempat wisata ya Tidak terurus Jadi untuk Perkenalan juga sih sebetulnya Karena ini tempat bersejarah Coba kan nanti kita tanya-tanya Sama jupelnya Dari Situs sumber beji Nah di sini ada penemuan ya Saya akan lihatkan Foto-foto dari Penemuan yang ada di situs sumber beji ini Nah ini Situs petirtaan sumber beji Jadi di sini ada foto-foto Nah ini foto-foto yang ditemukan pada waktu ekskavasi Dan di sini ada Garuda Nah ini Berarti tadi yang di depan itu ada Simbol Garuda itu diambil dari foto ini Kemungkinan Nah ini Simbol Garuda Jadi ini situs besar ya Ini Situs besar Dan tempatnya Oh kebetulan ini Lagi tidak kelihatan Coba saya Kita tanya-tanya sama Jupelnya Jadi di sini banyak Orang jualan ya Jadi tidak usah bawa pekel Tidak apa-apa kalau di sini Tempatnya sejuk Nah Jadi Kita akan Cari dulu Jupelnya Nanti kita akan tanya-tanya Seperti apa Situs sumber beji ini Nah Mari kita Tanya-tanya dulu Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Nah ini Ada dua Bapak-bapak ini Kita akan meminta Keterangan dari situs sumber beji ini Terima kasih Megalu TV Sudah mau meliput di situs sumber beji Kesamben Ngoro Ini saya bersama Jupel Jupel sumber beji Pak Samsul Ya Dari Dinas Buda Jombang Sama Dan ini cerita Dari Pak Wicak sendiri Saya meneruskan Samudera ini Kesebutnya Samudera Mantana Samudera Mantana Artinya Samudera Susu Ya itu saja Saya ketahui Dari beliau Pak Wicaksono Yang aktif Eskavasi Situs sumber beji ini Dan disana ada Patung Garudanya Sampai sekarang masih ada Masih ada Masih nempel Dan Peninggalannya lain Masih yang di atas Ada Seperti Yoni Mengkau Pak Tentu Pak Nah ini Kita akan diantar sama Kedua bapak-bapak Dari Cagar Budaya Jombang Nah ini Kita sangat beruntung sekali ya Kita dapat Sumber dua Sekaligus ini ya Ini juga Sangat keberuntungan sekali ini Karena Magalotv Diberitahu ini ya Mungkin channel-channel yang lain Tidak diberitahu Nah Ini Suatu Penemuan Lepas Dari situs sumber beji Yang diamankan Sama jubel Dan paguyupan Ini namanya Atapnya Candi Dan ini Lebih dari satu Jumlahnya banyak sekali Disatukan di tempat ini Banyak sekali Ini juga termasuk Yoni Lingga Atapnya Candi Dan ini juga Ini Bagus sekali mas Berarti ini Candi pak ya ini ya Iya Candi Nah seperti ini lah Ini temuan lepas Yang diamankan Dan diberi pakgar ini ya Supaya apa Supaya tidak Hilang Karena ini benda Walaupun Sekecil apapun Yang namanya Benda cagar budaya Itu harus diamankan Jadi disini banyak Ukir-ukiran Sebetulnya Nah ini Banyak Batu patah berukir Jadi saya sampai sekarang itu Kadang-kadang juga Masih berfikir Nah ini kan masih Apa namanya ini Nempel ya ini Buat seperti apa Limnya Zaman dulu Seperti ini Jadi ini sangat kuat sekali loh Ini Walaupun ini Enggak di Enggak ada semen Tapi Bisa membentuk Kumpalan Seperti ini Padahal ini kan Batu patah Nah ini Seperti ini Temuan-temuan Dari situs Sumber beci Yang diamankan Supaya tidak hilang Ya dikumpulkan Jadi satu disini Banyak sekali Ini ya Cuma kita Karena lagi banjir Jadi kita tidak bisa melihat Situsnya Yang di Bawa air Yang terundam air Seperti ini Seperti ini lah Situsnya Terima kasih Dihaf